Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Dia gak ada istilah kayak gitu Jadi kalau di Korea itu Terus yaudah Biasanya itu langsung ke Selamat malam Selamat malam juga gak ada Jadi dia mau tidur Kalau mau tidur ya Jadi gak ada istilah good night Kayak Korea gitu Kayak Inggris itu gak ada 20 tahun di Korea Dan udah Skala 1 sampai 10 Lu pinter Ngomong Korea itu sampai berapa sih? Biasanya kalau untuk sampai Mengerti orang Korea itu ngomong itu butuh waktu Sekitar 2 atau 3 tahun ya Tapi gak bukan untuk percakapan yang Sehari-hari saja Tapi kalau untuk yang mendalam lagi Walaupun aku sudah bertahun-tahun Di sana Belum tentu bisa Sempurna Karena memang bahasa Korea itu Tidak seperti Indonesia Satu kata Satu arti Karena di Korea itu Satu kata itu bisa berbagai Artinya itu banyak Tergantung Sekarang coba kamu terjemahkan ke dalam bahasa Korea ya Aduh Jangan susah-susah dong Setelah dari radio UFM Saya akan pergi ke Grand Indonesia untuk belanja Karena kebutuhan bulanan saya Lagi banyak Saya akan pergi ke Grand Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari Oke Abis itu Kalau Saya cinta kamu Dan Nore Sarang Amida Dan Nore Sarang 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 Amida Itu aku cinta kamu Iya Dan Nore 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 Sarang Amida Oke Kalau Aku tidak suka kamu Dan Kalau orang Korea Maki-maki gimana? Maki-maki Maki-maki adalah Misalnya F gitu Emang gak mau Ntar aku dibully lagi Yais Emang ada? Ada Ada Ya udah gak apa-apa F itu apa? Justru kalau Kalau Maki-maki Korea Lebih parah Loh tau artinya Semua binatang Ada Hurupnya Anatomi tubuh juga Anatomi tubuh ada Anatomi tubuh deh Aku gak mau Aku gak mau Ngajarinnya kayak gini Gak mau Karena Kalau ngajarin Jeleknya itu Lebih cepat Paham Lebih cepat Nangkepnya Betul Kalau Kamu pemalas Berarti Kamu kalau diputar Lagu rap Lagu rap Korea Itu Nangkep Artinya Kalau rap Susah Soalnya dia itu sebenarnya Rap itu kayak Korea Tapi sebenarnya campuran Inggris sama Korea Kira-kira kata-kata Apa lagi? Kalau ngarep 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 apa nih? Misalnya Gue suka sama cewek Terus ceweknya bilang Loh ngarep Dream on Kayak gitu Apa? Kalau ngarep Entah dulu Menginginkan Menginginkan Saya menginginkan Perempuan itu Perempuan itu Berapa Semalam Tapi perempuan itu Jadi intinya Kalau belajar bahasa Korea Itu pinter Katanya Tiga tahun ya? Iya Untuk Untuk mengerti Untuk mengerti Tiga tahun Apakah dengan Dengan nonton film Terus Mendengarkan Itu juga Bisa? Bisa Justru ya Kalau Orang itu Kita harus punya Penyemangat Penyemangat itu Dari mana? Entah dari pacarnya Orang Korea Atau dia suka drama Atau suka lagu Kalau aku dulu Memang sih Karena udah punya Basic kerja di Korea Jadi untuk memperlancarnya Itu aku lihat Aku suka ke karaoke Aku untuk belajar Baca cepat Karena hangglenya Itu kan terlalu susah Kalau itu pelan Jadi untuk belajar cepat Itu aku lihat Di subtitle Bukan subtitle Tulisannya Itu Tulisannya Kalau Jepang kan huruf kanji Kalau itu huruf apa namanya? Hanggel 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 Jadi ada dua Ada hanggel Ada hanca Kalau hanca itu Udah kanjanya Cina Jadi kalau mau pinter Perfect bahasa Korea Dia harus belajar Hancanya dulu Karena satu bahasa Satu kata bisa berbagai macam Arti itu Karena dari hanca itu sendiri Oke Ya sudah kalau gitu Pamitan Dengan pamitan yang panjang Gimana? Kita pamitan Nah Nah Iya Urm Aku U 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